Pengelolaan kinerja PMM periode kedua bulan Juli sampai Desember telah dimulai. Baik Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan periode pertama Januari sampai Juni, walaupun bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan periode pertama, kita tetap bisa memulai periode kedua Juli sampai Desember. Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe terlebih dulu channel ini untuk mendapatkan update terbaru video-video dari kami. Pertama kita masuk dulu ke dalam PMM melalui guru.kemdikbud.gur.id dan kita pilih pengelolaan kinerja. Kita disini pilih sebagai guru dan sebagai pegawai. Di tampilan saya disini sudah 100% sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan kinerja periode satu. Walaupun bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan periode pertama, tetap bisa melanjutkan ke periode yang kedua. Disini masih keterangannya Januari sampai Juni. Untuk merubahnya kita pilih di akun kita, dan kita pilih ganti periode. Dan disini kita pilih yang Juli sampai Desember. Disini masih tertutup karena belum dimulai oleh atasan. Kita akan melihat dulu cara atasan memulai periode yang kedua. Kita masuk dari PMM atasan dan nanti akan dipilih pengelolaan kinerja. Dan di bagian atas disini akan muncul ganti periode. Namun sebelumnya kita pilih dulu yang kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Nah ini ya dapat memulai periode Juli sampai Desember. Caranya mudah sekali, kita lihat dulu, dan kita klik mulai periode. Maka disini nanti akan diketikan, saya setuju untuk memulai pengelolaan kinerja periode Juli sampai Desember 2024. Ini kita ketik ulang, dan klik lanjut. Maka periode Juli sampai Desember sudah dimulai. Kita akan kembali lagi ke akun guru di menu pengelolaan kinerja. Ini masih Januari sampai Juni, kita pilih dari akun kita, kita pilih ganti periode. Dan Juli sampai Desembernya sudah aktif seperti ini. Selanjutnya kita pilih di menu guru dan sebagai pegawai. Sekarang kita sudah dapat memulai perencanaan kinerja. Kita dapat mengganti ke periode kita sebelumnya, Januari sampai Juni seperti ini. Sesuai kebutuhan, apabila kita belum selesai, kita dapat melanjutkannya. Jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk memulai perencanaan kinerja di periode kedua ini sampai tanggal 31 Juli. Jadi jangan sampai terlewat. Kita mulai dan kita pastikan data kita sudah benar. Lalu kita pilih indikator yang menjadi fokus kita. Ini berdasarkan rapor pendidikan kita, kita pilih yang masih berwarna oranye seperti ini. Misalnya saya akan memilih yang manajemen kelas. Lalu kita pilih ke pengembangan kompetensi. Kalau yang tadi untuk observasi, yang ini untuk pengembangan kompetensi kita dengan minimal 28 poin. Di sini kita pilih RHK sesuai dengan kebutuhan kita dan kita sesuaikan jumlah kegiatannya dan nanti poinnya akan sesuai. Minimal kita pilih dari RHK ini adalah 32 poin. Lalu kita masuk ke dalam tugas tambahan. Kita bisa pilih sesuai dengan tugas tambahan yang kita miliki. Misalnya sebagai pembina ekstra kurikuler seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam perilaku kerja. Di sini kita pilih berdasarkan indikator-indikator yang ada. Selanjutnya, jika sudah selesai kita masuk ke dalam rangkuman untuk melihat rangkuman rencana kerja yang akan kita lakukan pada semester ini. Baik fokus untuk observasinya, untuk RHK-nya, sampai ke tugas tambahan dan yang lainnya. Selanjutnya, ini kita ajukan dan tinggal kita tunggu persetujuan dari atasan. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.